Pemirsa DPR mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan untuk merevisi keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 tahun 2014 tentang penetapan status perlindungan ikan pari manta. Menurut DPR, pemerintah harus menghormati budaya nenek moyang, penduduk Flores Timur, khususnya nelayan desa Lama Kera yang menangkap ikan paus dan pari. Komisi 8 DPR RI mengkritisi keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 tahun 2014 tentang perlindungan penuh ikan pari manta. Dan tindakan sewenang-wenang aparat penagak hukum dalam penangkapan nelayan di Lama Kera, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Muhammad Ali Tahir mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Suti untuk menarik atau merevisi keputusan Kementerian Kelautan tentang penetapan status perlindungan penuh ikan pari manta. Tidak perlu menabrak karifan lokal dan sumber kehidupan. Nah, intinya kan sumber kehidupan. Pertanyaan sekarang ini pemerintah mengganti alternatif penghidupan baru. Faktanya kan aksesnya juga tidak ada. Nah, sementara lahan ini kan cuma batu, pohon-pohon. Tidak ada sawah ladang kemudian untuk digarap menjadi sektor pertanian, perkebunan. Oleh karena itu menurut saya perlu kearifan untuk memandang persoal itu jangan secara makro tetapi secara parsial. Nah, dengan secara parsial ini diharapkan supaya seperti desa Lama Kera dan sekitarnya itu ya bisa diberikan kesempatan untuk menangkap ikan kembali. Pihak nelayan Lama Kera berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kepolisian dapat melindungi nelayan Lama Kera dari ancaman kehilangan mata pencaharian serta tindakan kesewenangan oknum aparat. Kita ini dianggap bahwa teroris. Selama ini kita ditangkap, kita datang ke sini, perikanan dari ini kapal sepit dari polai dari KPE meluncur ke sini sampai di darat. Anggap saya kita ini pencuri itu. Alat tombak saya pernah satu kali di laut, mereka mau dibawa itu barang saya punya itu. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.